Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat MD Hari ini kita berjumpa lagi di podcast Mitra Diani Ngobrol santai sambil ngopi Kali ini malah sumber kita spesial banget Hadir di hadapan saya Dokter Enrico Aditya Rinali Mas MM MH CLM CPM Asia Coba Sampai 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 Terima kasih telah menonton 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 itu ranahnya di sumber daya manusia saya merasa bahwa masih kurang juga untuk saya saya ambil Magister Management itu juga sama, Magister Hukum semester 3 saya ambil untuk Magister Management di salah satu negerista juga di Jakarta dan saya konsentrasi di sumber daya manusia jadi saya pengen sekali berada di dalam suatu organisasi rumah sakit yang saya pikir itu ternyata ilmu itu terpakai jadi ada hukum, ada administrasi rumah sakit ada sumber daya manusia, bagaimana dulu saya waktu anak buah saya datang dokter gini kita mau apakah nih STM kita mau bagaimana dari mulai di recruitment placement, sampai retire itu mau diapain saya kan tidak menguasai ilmunya jadi saya belajar lagi harus sekolah lagi setiap menemukan masalah dokter Enrico buat harus sekolah lagi karena saya merasa bahwa saya tidak pinter jadi saya perlu banyak effort yang lebih daripada yang lain luar biasa tapi percayalah bahwa ada 3 hal nih sahabat yang saya pesan adalah mau mampu dan punya waktu mau mampu dan punya waktu apakah saya mau ke sekolah lagi oke silahkan apakah anda mampu kalau mampu makin bagus apakah anda punya waktu ingat ya pesan mau mampu ada waktu jadi jangan sia-siakan 3 hal ini dok ya iya oke jadi itu juga tidak terbatas berapa usia ya sampai saat ini pun saya juga masih belajar iya ya saat ini sedang menyelesaikan doktoral saya untuk komunikasi karena saya lihat bahwa di rumah sakit itu masalah utama adalah di masalah komunikasi kalau yang saya pelajari itu adalah masalah adalah ilmu komunikasi bukan cara berbicaranya itu lain jadi nikmar jadi akhirnya ya saya apa sampai saya sadari saya menjalin hubungan dengan banyak teman-teman dari mulai dokter seperti sahabat-sahabat sampai sekarang teman-teman di dokteran punya di administrasi kita punya di hufung punya dan kemudian di manajemen SDM juga kita punya jadi itu ternyata secara tidak saya sadari itu menjadikan suatu jejaring dan itu nilainya kuatnya 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 jadi itu tidak seperti sejak tidak langsung membangun kuatnya seperti itu iya menyelesaikan MH berapa tahun? saya MH tahun 2020 2020 iya jadi dalam satu tahun sudah MH 2018 terus kemudian 2020 kemudian saya selesai 2019 tapi ini bisu dari 2020 januari terus sekolah lagi 2021 saya selesai MM dan ini kalau Tuhan bertenang dan tidak ada orang merintang 2022 ini selesai PhD iya jadi semangat yang luar biasa dan tidak pernah berhenti ini apa? itu yang memotivasi ini apa? apakah ada kini pencapaian tertentu atau apa? iya kadang orang merasa bahwa ada eksistensi diri yang harus dilakukan oleh manusia saya sudah mencapai tarif itu sebenarnya yang saya cari saat ini adalah bagaimana caranya saya ingin berbagi seperti saya saat ini berbagi dengan sahabat Ibra Diani dengan sahabat saya berdian bahwa setelah kamu mendapatkan ilmu itu apa yang kamu lakukan dengan ilmu ini saya memilih untuk nanti akan membagi ilmu ini pengalaman-pengalaman yang sudah saya lakukan di industri asuransi kesehatan yang sudah saya pernah tekuni kemudian di perumah sakitan sekarang mulai mulai berbagi seperti dengan keberdian ini bersama-sama memajukan Mitra Diani ini rasanya makin lengkap hidup saya jika saya mampu berbagi oke nah ini perlu sahabat Mitra Diani yang ketahui saya sebenarnya kontak beliau ini yang lewat mesos ya iya saya pikir tuh orangnya wah sobong atau apa wah ternyata luar biasa dokter Enrico tuh begitu humble gitu saya sering bertanya masalah klinik ya dok ya saya minta solusi bagaimana memajukan sebuah klinik hidupannya nah ini luar biasa ternyata semakin orang tinggi pendidikannya semakin humble semakin apa ya di jaksa don't to earth saya lihat sosok dokter Enrico seperti itu nggak nyangka saya sebenarnya tuh agak sungkan gitu loh menyapa Pak Kadis tapi ternyata gayung bersambut dan sampai saat ini sampai sekarang ini klinik Mitra Diani juga dibantu sama beliau di apa advice-advacenya nah itu nah terus gimana dok sebenarnya sebenarnya ada manajemen itu kan adalah seni kalau kita tidak bisa apa ya karena tidak sama setiap rumah sakit yang satu dengan yang lain pekerja itu harus bakter lot harus A di rumah sakit ini harus A di rumah sakit yang lain enggak harus B di sini harus B di sini C di klinik ini harus C di sini enggak punya punya apa ya namanya punya keunikan tersendiri tersendiri ya itu yang harus kita gali sebagai ambillah contoh seperti sekarang sebagai seorang konsultan seperti saya apa yang harus dilakukan nah itu melihat dari apa yang ada di sana di sana karena pasti berbeda ya jadi kalau kita punya template template itu hanya sebagai dasarnya saja tetapi pengembangannya lain nah dokter Ian pasti berbeda dengan saya atau dengan yang lain atau dengan seorang apa namanya seorang Direktur Rumah Sakit A pasti berbeda dengan Direktur B itu pasti berbeda tinggal bagaimana caranya kita bisa mengelola itu nah menurut saya ini akan kita coba lebih pajamkan lagi masalah kita tahu dan dengan kita sering banyak berkomunikasi yang nomor satu adalah penting adalah bagaimana kita mengkomunikasikan apakah kita mau apa yang kita inginkan itu bisa feedbacknya bisa sebagai kalau di ilmu komunikasi itu kan sebagai seorang komunikator saya punya apa yang saya mau bicarakan lewat media apa dan feedbacknya itu bagaimana itu itu kuncinya sebenarnya betul jadi bagaimana kita memanjang satu masalah itu secara holistik betul ketika dokter punya lagi manis dan hukum lagi manis dan sakit itu kan pemasalah juga jadi secara kita melihatnya juga dari puncak dari puncak masalah itu tidak hanya dilihat dari sudut tertentu saja betul iya kan betul ini saya baru ngerti ini sekarang kenapa beliau harus belajar sebanyak ibu ya ada cerita jadi ibu gawan ini ada cerita baru saya berbagi hanya khusus eksklusif ke sahabat mitra yang luar biasa pada saat dulu awal kita berhadapan dengan pandemi ini kita menghadapi lawan yang tidak tampak semua bingung semua tidak tahu apa yang harus dilakukan bahkan WHO pun juga dulu mengatakan bahwa pakelah masker bagi yang sakit yang sehat ternyata berbeda nah kita juga melihat bahwa pada saat saya memimpin satu rumah sakit itu terjadi tsunami informasi nah ini pandemi itu memang ditimbulkan oleh virus tetapi yang lebih parah lagi itu adalah kita mengalami apa namanya komunikasi yang apa namanya yang kita bilang itu jadi komunikasi yang banyak sekali kita tidak bisa bahkan kita tidak mampu juga kita tidak mampu ini benar atau tidak pada saat awal rumah sakitnya dokternya semua kena ada korban juga dari karya narkes kita kebayang pada saat itu kita harus punya sense of leadership kita di uji nah dengan keilmuan yang saya dapatkan itu bagaimana caranya bayangkan di IGD itu dokter kami juga ada yang terkenal pelayanan tergantung bagaimana caranya menghubungi itu supaya legalnya itu seperti apa maka keilmuan hukum itu dipakai bagaimana caranya untuk mereplace ini bagaimana ini kerjasama baik dengan dinas kesehatan Pemprov DKI waktu itu dan kemudian juga dengan suku dinas kesehatan itu berjalan dengan baik karena apa nomor satu kuncinya adalah komunikasi yang baik jadi semua pada saat itu memang bingung jadi ada rasa yang cukup bedekan semua mengalami pada saat awal-awal bukan hanya di rumah sakit saja mungkin di klinik 3-4 dan sedangkan the sure must go on rumah sakit harus jalan bagaimana caranya nah itulah yang kita akan coba lihat bagaimana sense of leadership kita di uji karena seseorang mempunyai sense of leadership itu pada saat kondisi seperti itu kita harus mampu sebagai pemimpin kita harus mampu menjadi contoh bagi anak buah kita yang dilihat dari seluruh tenaga kesehatan di rumah sakit badan bagaimana pemimpin itu mengeluarkan suatu statement nah kalau kita mengeluarkan suatu statement tanpa didasari oleh satu pemampuan yang mumpuni maka kita juga tidak akan bisa dipercaya lagi nah disitulah kita perlu belajar banyak ya sebagai orang yang tidak pintar seperti saya saya harus mengeluarkan effort besar kalau tidak pintar segini ya begonya nama namanya satu namanya infodemic 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 anda tahu ya teman-teman kan ada istilah bangun pagi sekarang kita tidak terus mandi tetapi kuliah HP di HP itu bangun pagi kuliah HP sebelum kita mati sebelum kita sikat tidur itu banyak sekali informasi nah disitulah peran kita sebagai tenaga kesehatan yang kompeten untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat bahkan keluarga kita sendiri pun benar gak sih sebenarnya informasi yang diberikan apakah kita kena juga infodemic juga hoax itu dokter yang bisa saya bagikan pada saat pengalaman saya pada saat kondisi awal pandemi saat ini nah ini kan beliau ini malah melintang pemimpin institusi pemimpin rumah sakit dok ya apa dok yang pengalaman paling menarik atau cerita yang barangkali bisa dibagikan karena keilmuan itu punya pengalaman sehingga wah ini ini punya kepakai yang menghadapi apa bisa dibagi dok sama biasanya begini pada waktu itu kami mendapatkan komplain dari pasien kami kami tengkang pelayanan karena apa 70% masalah di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan itu adalah cara penyampaiannya komunikasinya ya komunikasinya bisa itu miskomunikasi bisa itu diskomunikasi tidak ada komunikasi sama sekali itu jadi permasalahan besar hmm mungkin peringkat orang akan ke rumah sakit itu itu lebih rendah daripada kita ingin ke mal jadi kalau kita mau ke rumah sakit itu adalah pilihan terakhir orang datang ke rumah sakit atau datang ke klinik adalah butuh suatu pertolongan jadi terpaksa salah satunya adalah terpaksa saya harus tidak ada kalau kita tanya Anda mau kemana saya pengen jalan-jalan ke klinik atau saya jalan-jalan ke mal eh saya jalan-jalan ke rumah sakit saya lebih baik milik ke mal persatu nah saat ini nah itulah yang harus kita ketahui dikitani saat ini bahwa orang tersebut yang datang kepada kita butuh pertolongan jadi adalah suatu empati di awal untuk bisa memanusiakan manusia orang yang sudah datang dan sakit janganlah kita menambah sakitnya ini saya lihat di mitradian ini di awal itu sudah melakukan hal tersebut jadi saya senang sekali waktu melihat bahwa layanannya di sini sudah sangat bagus bahkan kita sedang membuat suatu sistem yang akan mempermudah pasien-pasien ini untuk bisa datang kepada kita dan merasakan bahwa oh ini loh mitradian ini berbeda dengan yang lain gitu ya kan ya nanti mungkin kita bisa lihat dalam waktu dekat iya saya merasa tersanjung juga nih soalnya media sosial saya kok di amati sama akarnya gitu nah dok pengalaman pemimpin rumah sakit dok pernahkah mendapatkan satu pengalaman rumah sakit yang tadinya hampir istilahnya bangkrut barangkali terus dia pimpin sama dokter bisa jadi lebih hebat jadi begini pernahkah jadi dalam memimpin rumah sakit gak perlu harus ada sendiri dan rumah sakit yang biasa sendiri salah satunya mungkin dari segi operasionalnya dari segi pemasarannya dari segi keuangannya atau dari segi SDMnya itu kurang bisa yang paling bagus sebenarnya yang paling bagus adalah bagaimana caranya supaya kita bisa bersama-sama dengan owner terutama itu kita harus apa ya bisa tidak berseberangan sebenarnya di awal di awal bahwa visinya owner misinya owner apa kita bisa jalankan baik nah setelah itu sebenarnya tidak ada masalah asal kita mengerti benar kita arahnya mau kemana dan ada tujuan fokuslah pada saat kita memulai fokuslah pada finish pada hasil akhir berapa tidak usah peduli orang lain punya rumah sakit lebih tiba di luar perjalanan tidak usah yang penting bahwa kita punya tujuan kalau kita tidak punya tujuan maka itu tidak akan sampai-sampai di rumah sakit yang yang dikatakan bangkrut mau bangkrut dan lain-lain itu mungkin kebetulan saja bisa ada orang yang tepat waktunya tepat jadi ya semua terjadi begitu dan yang penting adalah waktu itu pengalaman saya suatu komunikasi efektif yang kita lakukan adalah dari top down dari atas ke bawah dan kecepat sekali nah memang konsekuensinya ya memang kita harus bergandengan antara founder dan direktur dan harus bergandengan kalau itu tidak bergandengan tangan dengan baik ya sudah itu akan selesai iya jadi tetap saja harus ada kerjasama yang baik betul antara management owner sama perangkat di bawahnya betul betul dan unit-unit di bawahnya nah kalau iya rumah sakit yang sekarang berkendalanya akward pada saat ini seluruh rumah sakit merasakan suatu kondisi yang belum stabil rumah sakit sudah rasanya meninggalkan suatu persaingan saat ini justru yang harus dibangun adalah kolaborasi jadi kerjasama kalau enggak ini akan repot karena covid ini sangat merubah semua kata bukan hanya di rumah sakit saja atau di pelayanan kesehatan tetapi juga ada di semua lini bahkan di pariwisata bahkan apapun nah ini yang kita lihat saat ini harusnya kita semua berkolaborasi saling bersinergi bukan hanya apa melakukan persaingan-persaingan yang enggak perlu itu malah malah dua-duanya daerah malah tidak produktif malah persaingannya malah kurang kurang menguntungkan kerjasamanya dalam hal apapun jadi begini misalnya waktu itu kami kekurangan alat kami rusak waktu itu di rumah sakit tempat saya bekerja dulu alatnya rusak tapi ada tetangga saya rumah sakit yang alatnya masih bagus maka kami bekerja sana dengan rumah sakit tersebut untuk bisa mengirimkan pasien kami kesana itu kan sebenarnya untuk keselamatan pasien bagi kami bagi kita ya langkah kesehatan bagi teman-teman semua dokter maupun perawat keselamatan pasien itu tetap nomor satu at all cost jadi bukan apa keuntungan atau tidak kita jadi dokter itu guru-guru kita kan bilang bahwa kalau mau jadi mau jadi orang kaya misalnya jangan jadi dokter 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 karena dokter banyak sosialnya kita juga masih sampai saat ini kita orang datang kadang orang yang tidak mampu karena mereka sakit dan mereka minta dan itu mereka butuhkan kalau ada namanya suatu istilah officium nobile officium nobile itu adalah suatu suatu apa ya jabatan mulia wakil Tuhan dokter dokter juga ada seperti itu jadi apapun juga suatu yang mulia itu pasti akan dilihat oleh masyarakat jadi seperti misalnya kita sebagai seorang dokter ini melakukan suatu kelalaian menyebabkan pasien ibu karena repot itu karena sedang melakukan officium nobile itu jadi itu seperti itu terus menyikapi ke depan ini dok menyikapi ke depan di era yang digitalisasi eranya bitcoin crypto ini ada dampak juga di dunia kesehatan terutama pelayanan rumah sakit atau gimana iya biasanya sesuatu yang baru itu akan dipandang sebagai hal yang dalam tanda kurung negara tetapi kita tidak bisa melihat ini sebagai gangguan semata itu semua harus aja kita tidak kita tidak berfokus pada masalah tetapi kita berfokus pada solusi nah biasanya kalau ada seperti itu maka kita akan melihat solusinya apa untuk ini yang kita akan lakukan kan sebenarnya tadi salah satu adalah bagaimana supaya pelayanan kesehatan ini berjalan yang baik teman-teman juga bisa bekerja yang baik pasien selamat sehat kalau kalau yang yang di tempat kita kan pengennya supaya pasien itu tidak mudah sakit jadi kita jaga kesehatannya jadi paraligmanya sudah lupa gimana caranya supaya pasien itu tetap sehat bukan mengharapkan pasien yang sakit betul tapi kena disruption oh iya ya pasti dan itu ada ada ya ada seperti misalnya sekarang dulu pembayaran dengan cashless itu adalah pembayaran yang hampir dikatakan mustahil yang bisa dilakukan dari segi keamanan dan lain-lain banyak beberapa tantangan tapi sekarang apa yang tentu sudah berbeda yang bulunya tidak bisa dilakukan sekarang mau tidak mau kita dipaksa untuk lakukan digitalisasi hajir saat ini seperti seperti sekarang ini saya berbicara dengan Dr. Ian itu kan juga medianya adalah media digital dimana tadi yang saya bilang bahwa untuk memerangi info DMX trading harus dilakukan suatu terobosan seperti ini ya sekarang yang paling bisa penetrasi dalam itu adalah media digital lain ya lebih cepat lebih cepat betul nah ini kembali lagi ke Dr. Enrico karyanya ke depannya mau apa seperti tadi saya bilang bahwa dengan keilman yang saya sudah dapatkan ini dan pengalaman pekerjaan yang sudah pernah saya lalui rasanya saya harus banyak berbagi mungkin saya akan lebih berfokus pada dunia pendidikan kalau tentara itu kan cita-citanya pengen jadi genera kalau kayak dokter ini kan ada jemen itu pasti pengen jadi bursa atau pengen jadi apa gitu lebih banyak mungkin nanti saya ke pengajar saja pengajar saya rasa itu sudah sudah panggilan jadi jadi berkarya di management ya rasanya saya punya hutang untuk mengembalikan itu sebenarnya tapi silahkan dok kopi dulu kopi dari jamaica ini coba enak sekali enak mi khas dari Asmi Raffles luar biasa tidak ada di tempat lain sama kuenya khas kuenya uli goreng hahaha hahaha iya oke dokter Enrico balik lagi ya ngasar sekarang dokter ini padu belajar filsafat iya apa yang menarik hmm ada satu hal yang saya belajar di filsafat itu ex filosofia paritas jadi di dalam filosofi itu kita menemukan suatu kejelasan sebenarnya belajar filsafat itu kan yang menurut pandangan saya adalah merupakan suatu kritik atau suatu kegalauan hati menghadapi apa yang selama ini dikenakan kita sendiri jadi banyak filsuf yang ya kita kenal itu besar itu banyak membuat dan misal teori yang saya lihat itu masih relevan terbaik sekarang itu kan kalau tidak seperti Descart mengatakan saya berpikir saya berpikir apakah pemikiran itu masih ada bahkan sekarang ada yang bilang kalau saya tanpa bermedia sosial maka saya tidak ada jadi penjelasan dari Tengok Gito dari Descart itu masih masih mengumpulkan tapi sekarang karena sekarang aku berpikir maka aku ada maka aku bermedia sosial maka aku ada coba sekarang konteksnya berbeda tetapi pemikiran itu masih tetap ada makanya waktu kemarin saya baca-baca tentang Pemak Satu Inasi mengatakan tentang apa namanya bolehkah kita melakukan eutanasia bolehkah kita melakukan suatu inseminasi itu diperbolehkan gak itu kan suatu pemikiran-pemikiran yang sampai saat ini yang masih relevan dan saya menginginkan itu karena banyak jawaban-jawaban yang ada di sana jadi terus bertanya dalam hati betul tanya dalam hati belajar, belajar, belajar lagi betul nah ini saran apa masehat buat kaum muda kaum muda mitra dia iya kayaknya apa yang bisa supaya bisa terus melangkah berprokses yang nomor satu bahwa belajar itu tidak kenal usia belajar itu gak kenal kamu lagi sehat atau sakit hidup itu juga belajar kalau belajar teori dan lain-lain mungkin ada yang bisa ada yang tidak tapi kalau tidak belajar itu sebenarnya adalah suatu kesenangan maka gak ada yang sulit ya jadi menurut saya saya selagi masih mau selagi masih mampu selagi masih punya waktu ya kenapa gak coba buat waktu belajar itu bagi saya pribadi belajar itu menemukan sesuatu yang baru belajar itu membebaskan membebaskan belajar itu menyenangkan depan tadi jadi saya rasa kalau masih mau belajar ya belajalah memang banyak yang bilang yang tidak disukai belajar itu pas lagi ujian aja tapi setelah selesai ujian gak ada masalah kalau dokter Enrico uji enggak senang saya juga agak senang sebenarnya ujian namanya diuji tapi untuk bisa mengatak apa membuat kita kompeten itu kan harus diuji benar apa enggak sih kamu selama ini belajarnya kalau saya juga mengalami ada revisi-revisi yang harus tesis-tesis saya juga harus direvisi itu ya ya harus tapi saya menikmati sekali proses dalam membuat dari mulai skripsi dulu di esket sampai membuat tesis gitu dan saya ya pokoknya bagi saya belajar itu banyak yang menyenangkan kebuatan nah terus ini kan paket lengkap untuk masnya ada hukumnya ada ya kan filsafatnya ada pemasarannya ada nah ini kadang kali kan temen-temen ada yang mau hire dokter Edrik sebagai SSL katsotan mulai konsultan ini menghubungi nomor mana ya ya atau lewat saya aja dividen dulu saya ya masih sebenarnya gimana sebenarnya buat temen-temen yang punya rumah sakit yang punya perusahaan temen-temen pengen di mentor sama beliau ya ya nanti bisa dihubungi di email ya mungkin bisa saya berikan tersebut untuk temen-temen ya nanti bisa bersama-sama berbagi saya saya sih masih banyak juga yang kurang mungkin itu juga nanti apa-apanya sepaling dengan temen-temen itu sih kalau lihat Mitradian sekilas Mitradian itu apa Mitradian itu kalau saya lihat memang sebenarnya sudah cukup mumpuni untuk melangkah menjadi lebih besar lagi karena itu kumpulan dari orang-orang champion-championnya ada orang-orang dari desa baru ke kota jadi dari kampung dulu kecil dulu nanti lebih besar gak ada sih sebenarnya besar langsung besar itu mungkin gak mungkin jarang seperti itu tapi di dalam 5 sampai 10 tahun mungkin bahkan orang-orang lagi saya lihat Mitradian ini nanti punya suatu usaha yang banyak nanti berpengaruh di masyarakat terutama di pelayanan kesehatan ini salah satunya ini salah satunya di coachingnya sama Jose Mori ya gak gak sungkan-sungkan melatih kesebelasan yang biasanya takam ya harusnya dia nah pertanyaan yang terakhir apa arti kesuksesan buat dokter Enrico bagi saya sih orang dikatakan sukses itu dia bisa mengamalkan itu itu design saya sukses itu kalau saya bisa dikenang jadi orang baik saya bisa dikenang jadi orang berguna oh ini dulu dokter Enrico yang bikin ini oh dokter Enrico yang oh jadi kata kata kugangi jadilah polisi itu bilang memang penting jadi orang baik tapi lebih baik jadi orang baik memang baik jadi orang penting tapi lebih penting jadilah orang baik jadilah orang baik menurut saya dan kebaikan itu akan kita terbaik hasilnya itu juga balik ke kita kalau betul sekali jadi jangan ragu untuk terus berbuat kebaikan setiap hari sesungguhnya berbuat baik itu bukan untuk orang lain betul untuk diri kita sendiri iya saya merasa juga kok di dalam saya melakukan pendidikan itu saya banyak dibantu oleh orang-orang baik jadi saya rasa itu tadi sih kemudian jangan capek buat berbuat baik jangan melihat semuanya itu dari nilai rupiah karena sebenarnya dengan kita melihat kita berbuat baik itu maka Tuhan akan mencukupkan itu 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 saja iya iya Allah pasti akan mencukupkan iya gak usah apa neko-neko apa setuju banget wah luar biasa itu gak salah hahaha itu aja sih hahaha oke terima kasih sahabat kita Radiani bincang santai sambil ngopi hari ini luar biasa kali ini mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat pimpin Radian semua jadi begitu ya sahabat MDI telah kita dengarkan pengalaman beliau tentang pentingnya belajar jadi belajar itu adalah satu kewajiban buat semua orang dari lahir sampai akhir hayatnya belajarlah dari mulai lahir sehingga liang lahat bahkan di dalam agama Islam belajar itu menjadi satu kewajiban berdasarkan hadis Ibnu Majah menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim tentu saja ada beberapa ayat Al-Quran juga yang mewajibkan bahwa seorang muslim itu sejatinya harus belajar belajar tentu saja tidak hanya melalui proses pendidikan formal tidak hanya melalui proses sekolah kuliah S2 S3 tidak selalu tapi belajarlah dari alam belajarlah dari realitas hidup yang kita punya se-minimal apapun se-kecil apapun potensi yang ada di sekitar kita dimanfaatkan sehingga menjadi satu kekuatan yang optimal sehingga kita ini punya value atau punya nilai banyak orang yang tidak sekolah tapi bisa sukses banyak orang yang maaf disabilitas bisa sukses banyak orang yang bodoh tapi juga bisa sukses yang tidak pernah saya dengar adalah orang malas yang bisa sukses jadi sahabat Mitradiani terus belajar terus berproses jadilah yang terbaik lakukan yang terbaik jangan takut gagal takutlah karena kita tidak pernah mencoba do the best be the best demikian dokter Enrico barangkali ada ingin statement penutup ya saya sih berharap bahwa Mitradiani akan menjadi salah satu pusat layanan kesehatan di Jakarta Timur dan nantinya juga akan berkembang di Jakarta dan mudah-mudahan bisa disuruh Amin 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 Allah Amin Ya Rabbah Terima kasih banyak waktunya dokter Enrico Rina semoga sehat selalu dan makhluk Amin Terima kasih sahabat ending sekian dari saya Ilahi Taufiq Wadudaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Salam Sehat